Pemirsa hingga saat ini nampaknya sidang terkait dengan putusan gugatan batas maksimal usia Capres 70 tahun yang memang direncana digelar hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang belum dimulai. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 29 waktu Indonesia Barat, artinya sudah hampir setengah jam ini sidang meluar dari waktu yang sudah ditutupkan sebelumnya. Ada pun tadi sejumlah rekan-rekan menyampaikan langsung terkait dengan kondisi di masing-masing lokasi. Tadi sebelumnya ada Ayu Pratwi menyampaikan dari kawasan Patung Kuda di sekitaran gedung mahkamah konstitusi yang menyampaikan saat ini belum terlihat adanya masa yang datang. Kemudian juga Ayu Nufus sedang melaporkan dari depan gedung mahkamah konstitusi Jakarta melaporkan terkait dengan situasi terkini yang mana hingga saat ini sidang belum dimulai. Namun dari petugas tim pengamanan, maksud kami memang sudah stand by berjaga sejak pagi hari tadi untuk mengamankan jalannya sidang. Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Yang mana Komisi Pemilihan Umum menyikapi putusan mahkamah konstitusi terkait penambahan syarat dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia Capres maupun Cowopres. KPU segera mengirim surat kepada pemerintah dan juga DPR terkait revisi PKPU. Komisi Pemilihan Umum akan segera mengirim surat kepada pemerintah dan DPR RI terkait keputusan mahkamah konstitusi. Surat KPU itu memuat revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 19 tahun 2023 soal pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebelum menyurati pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi 2, KPU akan mengkaji amat putusan MK sebelum revisi PKPU. KPU akan meresponnya dengan cara tadi berkirim surat kepada dua pihak. Karena kalau di dalam Undang-Undang Pemilu, dalam pembentukan peraturan KPU kan disebutkan harus berkonsultasi kepada DPR dan kepada pemerintah. Kami sampaikan perkembangan putusan mahkamah konstitusi tersebut dengan merucuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK, kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR. KPU juga menyatakan taat dan patuh atas putusan MK karena dinilai bersifat final dan berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Serta tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Ruang-ruang publik gaduh mengkritisi putusan MK. Ketukan Palu Hakim Ketua Anwar Usman mengabulkan gugatan perkara yang menyatakan syarat pendaftaran cowopres dan cowopres minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kebobatan kota mencuatkan berlapis perasangka. Ya kalau kita lihat terkait keputusan MK kemarin sih kalau saya sebagai warga masyarakat Indonesia sangat tidak puas ya karena memang pertama yang perlu kita ketahui kemarin MK kan mengubah gitu ya mengubah yang awalnya 40 tahun standar maksimal untuk bisa mendaftar. Tetapi akhirnya berubah menjadi 40 bisa tetapi dengan yang lainnya ketika dia menjemput sebagai ketua daerah, eh sebagai wakil wakil kota atau apa. Nah ini tuh sangat terlihat bahwa terlihat ada dinasti-dinasti politik begitu ya karena kita melihat bahwa jika saat ini kan isu yang beredar bahwa isu Gibran akan naik menjadi cowopres baik itu dari Pak Prabowo dan itu kan umur dari Gibran sendiri kan masih 36 tahun dan ini kita melihat bahwa terlihat bahwa MK meloloskan ini tuh ada maksud sesuatu gitu ya. Ya sebagai masyarakat tentu kita menghargai tapi memang sangat disayangkan terlalu banyak muatan politik di dalamnya karena memang dari gugatan yang diajukan itu seharusnya bisa melalui open legal policy artinya memang dari pembuat undang-undang begitu. Jadi tidak substansif dan terlalu banyak muatan politik di sana. Kalau menurut saya biar MK yang memutuskan masalah usia untuk menjadi cowopres, kalau memang berpotensi dengan usia muda silahkan aja. Sidang putusan gugatan atas peraturan KPU nomor 169 Undang-Undang Pemilu bak mengandung plot twist. Sidang pada Senin kemarin dikawal oleh masa pendemo yang meminta MK tetap netral. Dalam tahap sidang paruh pertama pada Senin pagi, Hakim MK memutuskan untuk menolak gugatan dari kandang PSI yang meminta batas minimal syarat jadi cowopres diturunkan menjadi 35 tahun. Amar putusan mengadili, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Masa pendemo pada pukul 1 siang akhirnya membubarkan diri. Sebagian pendemo mendukung MK mengabulkan gugatan. Sementara sebagian masa lainnya mengawal agar patas usia tetap 40 tahun demi menjaga integritas dan netralitas MK. Pasalnya jika usia diturunkan jadi 35 tahun, MK terkesan mengakomodir kepentingan politik tertentu. Namun pada sidang putusan paruh kedua, Hakim MK melanjutkan membacakan putusan atas gugatan lain. Dalam momen ini, MK pun mengabulkan gugatan dari seorang mahasiswa bernama Alma Saki Biru, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. MK mengabulkan bahwa pejabat negara yang pernah terpilih dalam pemilu boleh ikut serta sebagai capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun. Selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Publik menyoroti keputusan MK ini pada satu tokoh, yakni Kibran Raka Buming Raka. Dari syarat tambahan MK tersebut, kini putra surung Presiden Jokowi bisa maju sebagai cawapres meski masih berusia 36 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Keputusan yang mengabulkan usia di bawah 40 tahun boleh maju sebagai capres atau cawapres, asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah tidak diambil secara bulan. Ada empat hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Ariefi Dayat, Wahid Udin Adam, dan Suhartoyo. Bahkan, Saldi Isra mengaku bingung dengan putusan ini karena berubah dalam sekejap. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017, atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa. Dan dapat dikatakan jauh dari batas penelaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 29.5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden. sehingga yang bersangkutan terus menorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Dia menyebut, seolah ada pihak yang berpacu dengan tahapan pemilu, sehingga perkara ini cepat-cepat diputus. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!